Yang tapi hormati Inilah sejumlah barang bukti hasil tindak pidana umum yang dilakukan pemusnahan oleh Kejaksaan Negeri Tabalong bersama unsur Porkopimda Semua barang bukti ini merupakan hasil tindak pidana mulai dari bulan Januari hingga bulan Mei 2018 Dari sejumlah barang bukti ini, diantaranya berasal dari kasus terkait narkotika, obat-obatan, minuman keras hingga senjata tajam Untuk kasus narkotika, barang bukti berasal dari 5 orang tersangka dengan total seberat 33,16 gram Sementara untuk kasus obat-obatan berasal dari 14 orang tersangka dengan total sebanyak 6.652 butir jenit dan 37 butir dextro Keduanya dimusnahkan dengan cara di blender Selain itu, untuk kasus minuman keras, barang bukti berasal dari sejumlah tersangka, perorangan dan tempat hiburan malam Dengan total sebanyak 104 botol miras berbagai merek dan 2 barrel beer merek bintang Semuanya dimusnahkan dengan cara dibuang Sementara untuk senjata tajam sebanyak 27 buah dibusnahkan dengan cara dipotong Kami telah memusnahkan barang bukti yaitu perkara tindak pidana mulai dari awal tahun 2018 sampai dengan bulan Mei ini Jadi ini dalam rangka selain memusnahkan barang bukti juga menyambut hari raya bulan Ramadan Sementara untuk barang bukti yang masih dalam tahap persidangan, saat ini masih belum bisa dilakukan proses pemusnahan Karena harus melalui keputusan dari pengadilan Ramadi, TV Tabalong, melaporkan